sering suasana idul fitri dan arus mulik serta balik tak lupa saya mengaturkan salam sirat kurahmi dan minal aydin wa alfa aijin mohon maaf airan batin semoga kita semua seru dalam hidupan Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma salli ala sayyidina muhammad walami sayyidina muhammad kita menengok situasi dan kondisi terkini pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar jam 13.30 siang tadi di Wanawisata Curugcitambur dan Wawangkon atau dekat rumah Abah Jajang yang viral di media sosial maupun media lainnya belakangan ini hingga sekarang informasi dari Bapak Kapolsek Tanggung yang juga Gepala Pos Yat Pos Pelayanan Masyarakat atau Pos PAM Idul Fitri Ketupat Lodaya tahun 2023 Bapak AKP Dedeni Hermansa SMA bersama anggota di sana yaitu Briptu Robi M dan Satpol PP Sahrul Maksum melaksanakan pengecekan sekitar wilayah posisian 7 Curugcitambur dan monitoring rumah viral Abah Jajang pengunjung saat ini mencapai dari kurang lebih 600 orang yang mengendarai roda 2 223 unit roda 4 62 unit berikut penjelasan Bapak Kapolsek Assalamualaikum Assalamualaikum Citambur lumayan naik jadi perkiraan lebih dari pada kemarin kemudian pengunjungnya banyak dari luar kota ya dari Bogor dari Bandung juga sebagian dari Sianjur ya Sianjur dan sekitar Alhamdulillah ada peningkatan termasuk di spot di foto ya rumah Abah Abah Jajang itu Om kalau jadi hasil pengecekan langsung oleh kapos yang 7 Citambur di dua lokasi di Curugcitambur dengan di spot rumah Abah Jajang perkiraan pengunjung lebih dari 1550 kondarahan saat parkir kendaraan roda 4 tidak muat jadi kita parkirkan di jalan di sebelum bentuk gerbang tidak bisa masuk ke dalam kalau sepeda motor masih bisa masuk ke dalam tapi sudah berkapasitas m om ditunggu kata Oke Oke jadi motor habisnya masuk parkir tertib bahkan disana ada yang pasang tenda ya untuk mereka menikmati keindahan suasana Curugcitambur yang kini menyedot warga masyarakat baik dari pembelik di dalam janyur maupun luar janyur terima kasih Wassalamualaikum hai hai hai